Karena Dutianang sangat bijaksana, Jitian Sing tidak mempersulitnya. Setelah menanyakan beberapa pertanyaan yang relevan, Lu Yin mengizinkannya pergi. Dutianang berterima kasih kepada Lu Yin dengan rasa takut dan gentar sebelum bergegas membangunkan enam prajurit di bawahnya. Jitian Sing diam-diam pergi, melintasi pegunungan dan sungai sambil melanjutkan perjalanannya ke utara Runtuhan Dewa. Setengah bulan kemudian, dia akhirnya sampai di Valen Blutle. Saat itu malam, dan dia berdiri di puncak gunung yang mengjulang tinggi setinggi enam ribu meter sambil melihat ke depan. Ada sebuah danau luas di kaki gunung. Danau itu lebarnya setidaknya sepuluh ribu kilometer, dan membentang dari kaki gunung hingga Cakrawala. Air danau itu sangat dalam, dan warnanya merah muda yang aneh, seolah-olah diwarnai merah oleh darah. Kabut tipis memenuhi udara di atas danau, dan warnanya juga merah terang. Matahari terbenam menembus kabut dan menyinari permukaan danau. Permukaan danau sangat sunyi, tidak ada angin atau riak. Itu seperti genangan air yang tergenang. Pegunungan dan hutan di tepi danau juga sunyi senyap, dan tidak ada burung atau binatang yang terlihat. Singkatnya, daerah sekitarnya sangat sunyi, dan menimbulkan perasaan aneh. Jitian Sing menatap danau darah jatuh dan bergumam pada dirinya sendiri, legenda mengatakan bahwa danau darah jatuh lahir di zaman kuno. Di akhir perang besar para dewa, dewa iblis yang kuat dan jahat dibunuh oleh berbagai dewa bela diri. Setelah dewa iblis jatuh, setetes darah iblis asalnya jatuh ke benua Senwu dan ke dalam reruntuhan dewa. Tetesan darah iblis itu perlahan-lahan terkikis oleh angin, embun beku, hujan, dan salju hingga berubah menjadi kolam. Setelah sekian lama pengenceran, akhirnya berubah menjadi lautan darah. Makhluk hidup apapun yang bersentuhan dengan danau darah akan menjadi iblis dan kehilangan rasionalitasnya, berubah menjadi iblis yang jatuh. Ini adalah legenda yang diturunkan dari zaman kuno, dan keasliannya tidak dapat diverifikasi. Namun, Jitian Sing menggunakan akal sehatnya untuk menyelidikinya, dan dia memang dapat merasakan bahwa danau darah tersebut mengandung jejaki iblis. Lebih jauh lagi, kesadaran ilahinya bisa meluas hingga 800 kilometer, dan dia bahkan bisa menyelidiki situasi di kedalaman danau. Ada beberapa aura kehidupan kuat yang tampaknya berfluktuasi. Pantas saja lingkungan sekitar danau sangat sunyi, dan tidak ada burung atau binatang yang berani mendekat. Ada iblis jahat di alam jiwa esensi dan alam transendensi kesengsaraan yang tersembunyi di danau darah. Bagaimana binatang buas biasa berani mendekatinya? Setelah memahami secara kasar situasi danau darah jatuh, Jitiansing mulai mencari pintu masuk ke alam rahasia dua orang suci. Dalam pesan yang dikirimkan Jike kepadanya, dia hanya mengatakan bahwa pintu masuk ke alam mistik berada di dekat danau darah. Namun, dia tidak merinci lokasi pastinya. Jitiansing tidak punya pilihan selain menggunakan teknik rahasia gaib agar tetap tidak terlihat dan terus terbang ke utara. Dia tidak terbang di atas danau darah. Sebaliknya, dia melakukan pencarian karpet di sepanjang pegunungan di tepi danau darah. Setengah jam kemudian, dia telah terbang sejauh 3000. Dia telah mencari secara menyeluruh tempat-tempat yang dia lewati. Di ngarai yang dalam, ia menemukan sekelompok seniman bela diri. Tim prajurit ini tidak terlihat seperti tim petualang. Dilihat dari pakaian mereka, mereka lebih mirip organisasi seni bela diri dari suatu negara dewa. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berjubah hitam dengan rambut dan janggut putih. Tubuhnya tinggi dan kokoh, dan dia membawa pedang selebar bangku di punggungnya. Kekuatan orang itu telah mencapai alam kesengsaraan melewati tingkat ke-6. Terbukti, dia adalah seorang martial lord yang telah terkenal selama bertahun-tahun. Mengikuti di belakangnya adalah empat ahli parubaya berjubah ungu. Ada tiga pria dan satu wanita. Kekuatan ke-4 ahli ini berada di antara alam transendensi kesengsaraan tingkat ke-2 dan ke-4. Seorang martial lord memimpin empat ahli di bidang transendensi kesengsaraan. Kekuatan ini cukup untuk mendukung sekte kelas 1 di tiga negara dewa. Mereka harus memiliki informasi yang akurat dan mengetahui di mana pintu masuk ke alam mistik. Jitiansing menghitung sejenak, lalu diam-diam mengikuti di belakang kelompok seniman bela diri dan terbang ke utara dan audara. Fakta membuktikan dugaannya benar. Kelompok seniman bela diri ini sepertinya sudah memiliki target sejak lama. Mereka bergegas dengan kecepatan penuh tanpa berhenti atau mencari di sekitar. Hanya dalam waktu setengah jam, kelima ahli itu telah terbang lebih dari 4.000 li dan tiba di ujung utara dan audara. Itu adalah pegunungan yang mengjulang tinggi yang terletak di tanah seperti seekor naga. Membentang dari timur ke barat, dan tidak ada yang tahu berapa panjangnya. Kelima ahli itu terbang ke pegunungan yang mengjulang tinggi dan mendarat di puncak yang curam. Satu-satunya puncak tampak sepi, namun nyatanya, ada beberapa ahli yang bersembunyi di sana. Ketika kelima ahli itu mendarat di hutan di puncak gunung, lima sosok segera muncul di sekitar mereka dan bergabung dengan mereka. Lima ahli baru semuanya memiliki kekuatan alam transendensi kesengsaraan, dan pemimpinnya juga seorang martial lord. Kedua kelompok orang itu bertemu dan saling menyapa. Dua martial lord terkemuka juga berkumpul untuk mendiskusikan berbagai hal. Ji Tian Xing menemukan bahwa pakaian 10 ahli alam transendensi kesengsaraan pada dasarnya sama. Lambang dan pola pada kerahnya juga sama persis. Jelas sekali, orang-orang ini berasal dari organisasi seni bela diri yang sama. Ji Tian Xing bersembunyi di kegelapan dan mengamati, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan sesuatu di benaknya. Mungkinkah orang-orang itu berasal dari Broken Sky Lions? 10 ahli alam transendensi kesengsaraan, dan dua di antaranya adalah Raja Beladiri. Selain Broken Sky Lions, sekte mana yang memiliki kekuatan seperti itu? Saat dia diam-diam menebak, percakapan kedua martial lord memasuki telinganya. Lelaki tua berambut putih dengan sepasang pedang berat di punggungnya berkata kepada lelaki tua bungkuk lainnya, Si matahari tua, kamu sudah sampai di sini lebih dulu, jadi kamu seharusnya mengetahui situasinya dengan lebih baik, bukan? Orang tua bungkuk bernama Old Sun mengelus janggutnya dan mengangguk sambil tersenyum, Mu Jun, kita berangkat dari kota Baiji pada waktu yang sama, tapi aku tidak menyangka kamu akan terlambat dua hari. Pengintai garda depan telah menemukan pintu masuk ke dunia rahasia. Dikatakan bahwa situasinya rumit dan ada banyak kekuatan yang terjerat. Setelah pemimpin cabang mendengar berita itu, dia membawa orang-orang ke sana tadi malam. Dia takut kamu tidak dapat menemukan tempat itu, jadi dia menyuruhku untuk tinggal di sini dan menunggu kamu datang. Mu Jun memperlihatkan sedikit senyuman, mengelus sepasang pedang berat di punggungnya, dan berkata, pemimpin cabang sangat perhatian. Sun tua, kamu juga sangat baik. Setelah misi ini selesai, aku akan mentraktirmu minum saat kita kembali. Old Sun mengelus janggutnya dan mengangguk sambil tersenyum, aku sudah menunggumu mengatakan itu. Baiklah, jangan buang waktu lagi dan segera berikan dukungan. Saya rasa pemimpin cabang sudah memasuki dunia rahasia dan sudah mulai menjarah harta karun, bukan? Mu Jun memperlihatkan wajah penuh antisipasi, dan berkata sambil menggosok tangan dan telapak tangannya, kalau begitu kita harus bergegas lebih jauh lagi. Mungkin kita masih bisa minum sup. Jika kita terlambat, maka... Old Sun tertawa keras, jelas memiliki pemikiran yang sama dengannya. Keduanya tidak membuang waktu lagi. Mereka memanggil para ahli di bawah mereka dan segera meninggalkan puncak gunung, terbang menuju utara. Setelah mendengarkan percakapan antara Sun Tua dan Mu Jun, Jitiansing pada dasarnya yakin bahwa mereka berasal dari aliansi surga yang rusak. Karena itu, dia buru-buru mengikuti di belakang mereka dan menjadi tidak terlihat. Semua orang terbang melintasi langit secepat kilat, melintasi pegunungan demi pegunungan. Jitiansing dapat dengan jelas merasakan ki spiritual di dunia ini sepuluh kali lebih padat dibandingkan tempat lain. Di antara pegunungan, ada ki spiritual lima warna, dan di atas hutan, ada ki spiritual kayu hijau yang lebat. Setelah terbang sekitar 3.000 mil, dia bisa melihat dari jauh bahwa ada pegunungan megah di depannya yang terus-menerus menyala dengan cahaya warna-warni. 1962 Saat mereka masih berada 150 km jauhnya, Jitiansing sudah bisa melihat cahaya lima warna menerangi langit. Segala jenis mantra Dharma melintas di langit yang gelap, disertai dengan suara yang keras. Jelas sekali, ada sekelompok ahli yang bertempur di pegunungan itu, dan keributannya sangat besar. Sun Tua, Mu Wujun, dan yang lainnya sepertinya sudah terbiasa dengan hal ini dan tidak menganggapnya aneh sama sekali. Keduanya memimpin delapan ahli di bawah komando mereka dan terbang ke pegunungan. Jitiansing mengikuti dari belakang dan segera tiba di atas pegunungan. Terdapat daerah datar dengan radius 100 km di puncak gunung. Itu penuh dengan rumput dan hutan, dan roh kayu ki sangat kaya. Penghalang cahaya lima warna dengan radius 100 km menutupi seluruh area. Jitiansing menggunakan define sense-nya untuk menyelidiki dan menemukan bahwa itu adalah formasi pertahanan tingkat kesengsaraan tingkat tertinggi. Di kedalaman formasi, tepat di sebelah tebing, terdapat sebuah gerbang yang tingginya lebih dari 30 meter, berwarna emas dan biru. Pintu cahaya berbentuk oval memiliki bentuk yang sangat aneh. Kusen pintunya ditutupi dengan pola misterius, dan kedua pintunya masing-masing berwarna emas dan biru es. Meskipun ada lapisan formasi pertahanan, Jitiansing dapat merasakan bahwa pintu dua warna itu memancarkan fluktuasi energi yang agung. Lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik tahap kesengsaraan berjubah ungu mengelilingi gerbang cahaya, berkonsentrasi menggunakan teknik rahasia mereka. Sepertinya mereka bekerja sama untuk mendobrak pintu cahaya. Di luar formasi pertahanan, lebih dari 20 ahli tingkat kesengsaraan berjaga, dan mereka semua mengenakan jubah ungu yang sama. Melihat ini, Jitiansing segera memahami apa yang sedang terjadi. Pintu cahaya misterius setinggi 30 meter seharusnya menjadi pintu masuk ke alam rahasia Yin Yang. 40 ahli berjubah ungu di dalam dan di luar formasi semuanya adalah elit dari Aliansi Langit Patan. Formasi pertahanan dengan radius 100 km juga dibentuk oleh Broken Sky Lions. Aliansi Langit Patan telah menduduki tempat ini dan mencoba memecahkan pintu masuk ke dunia rahasia. Haha, pantas saja Dutian Gang mengatakan bahwa Aliansi Langit Patan bertekad untuk mendapatkan dunia rahasia. Jadi itulah alasannya. Jitiansing mencibir dan menatap langit di atas formasi. Di langit yang mempesona, lebih dari 20 ahli tingkat kesengsaraan bertarung dengan sengit. Di satu sisi, ada 12 orang yang mengenakan jubah ungu yang sama, dan mereka jelas merupakan elit dari Aliansi Langit Patah. Di sisi lain, hanya ada 10 orang, tapi mereka semua ahli tingkat kesengsaraan. Ada pria dan wanita dalam kelompok ini, dan mereka adalah ahli parubaya atau orang tua berambut putih. Setelah mengamati sejenak, Jitiansing dapat memastikan bahwa 10 pembangkit tenaga listrik ini berasal dari suatu sekte atau kekuatan. Bagaimanapun, teknik dan gerakan kelompok orang ini semuanya memiliki bayangan yang sama. Aura kekuatan Dharma mereka mengandung ciri yang sama. Kedua belah pihak sepertinya sudah lama bertengkar. Kebanyakan orang terluka dan terlihat sangat menderita. Namun, 12 elit dari Broken Sky Lions jelas lebih unggul. 10 ahli dari Aliansi Langit Patah tidak akan segera dikalahkan. Jitiansing kemudian melihat sekeliling barisan besar dan melihat bahwa di langit terdekat, ada lebih dari 10 kelompok ahli di pegunungan tidak jauh dari sana. Para ahli itu berada dalam kelompok yang terdiri dari 3 sampai 5 orang. Mereka jelas dipisahkan dan dijaga jarak satu sama lain. Mereka juga menjaga sikap waspada. Jelas sekali, mereka berasal dari kekuatan yang berbeda. Beberapa memiliki lebih banyak orang, dan ada selusin ahli. Beberapa memiliki lebih sedikit orang, dan hanya ada 3 sampai 5 orang. Jitiansing tahu bahwa hanya sebagian kecil dari selusin ahli yang merupakan petualang, dan kebanyakan dari mereka berasal dari sekte dan organisasi seni bela diri. Selusin ahli tersebar, menyaksikan pertempuran di atas Broken Sky Lions, dan tidak berniat untuk bergabung. Jitiansing melihat sekeliling dan memahami situasinya. Pintu masuk ke dunia rahasia Aliansi Langit Patah ada di sini. Semua kekuatan telah tiba, dan mereka mengintai. Namun, tampaknya Broken Sky Lions adalah kekuatan dominan, dan mereka telah membentuk Broken Sky Lions untuk menutup pintu masuk dan mencegah kekuatan lain mendekat. Pintu masuk ke dunia rahasia Broken Sky Lions adalah pintu cahaya, yang jelas merupakan formasi tingkat Sain. Orang-orang dari Broken Sky Lions semuanya berada di tingkat kesengsaraan, dan tidak ada Marsial Sage yang hadir, jadi mereka tidak dapat membuka pintu masuk ke Broken Sky Lions untuk saat ini. Karena itu, Jitiansing tidak terburu-buru. Dia bersembunyi di langit dan mengamati situasinya. Pada saat ini, Pak Tua Sun dan Mu Jun memimpin delapan elit dan mendarat di luar Aliansi Langit Rusak yang bertahan. Seorang pria kekar dengan baju besi emas dan jubah hijau tua keluar dari Broken Sky Lions. Pak Tua Sun, Mu Jun, dan yang lainnya membungkuk pada orang ini dan mengatakan sesuatu. Pria kekar itu adalah pemimpin divisi Aliansi Langit Patah. Dia berada di alam transendensi kesengsaraan tingkat delapan, dan auranya sangat kuat. Dia mengangguk sedikit, melambaikan tangannya, dan memberi perintah. Pak Tua Sun, Mu Jun, dan yang lainnya tidak ragu-ragu dan segera berbalik terbang ke angkasa. Setiap orang mengeluarkan harta dan senjata Dharma mereka dan bergabung dalam pertempuran dengan aura pembunuh. Mereka menyerang sepuluh master sekte. Para ahli dari berbagai sekte sudah kewalahan dan terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Setelah Mu Jun dan yang lainnya bergabung dalam pertempuran, situasi mereka menjadi lebih berbahaya, dan mereka dengan cepat dikalahkan. Tiga ahli tewas di tempat, dan tujuh sisanya terluka parah dan harus melarikan diri ke arah yang berbeda. Lebih dari 20 elit aliansi penghancur surga mulai mengejarnya secara agresif. Pada akhirnya, tiga dari tujuh ahli sekte lainnya terbunuh, dan hanya empat dari mereka yang berhasil melarikan diri dengan nyawa mereka. Setelah seratus napas waktu, lebih dari 20 elit Broken Sky Lions kembali ke Broken Sky Lions. Di bawah komando pemimpin divisi aliansi Langit Patah, delapan ahli berpartisipasi dalam menghancurkan pemimpin divisi aliansi Langit Patah, sementara selusin sisanya tetap berada di luar pemimpin divisi aliansi Langit Patah. Segera, malam tiba, dan dunia diselimuti kegelapan. Lingkungan sekitar puncak gunung juga menjadi tenang. Selusin kelompok ahli yang menyaksikan pertempuran itu semuanya dikejutkan oleh kekuatan aliansi Langit Patah dan berdiskusi secara diam-diam. Jitiansing menggunakan teknik rahasia dan menggunakan rasa ilahi untuk menguping diskusi orang-orang tersebut. Tiba-tiba, segala macam suara memasuki pikirannya. Huh, aku tidak menyangka bahkan para ahli dari sekte pedang tuan akan dikalahkan dan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Apa yang mengejutkan tentang ini? Meskipun sekte pedang tuan adalah sekte kelas satu, mereka hanya mengirimkan sepuluh ahli. Itu benar, ada terlalu banyak orang dari Broken Sky Lions. Ada 50 orang yang hadir sekarang, dan semuanya berada di alam transendensi kesengsaraan. Termasuk mereka yang tidak hadir, jumlah ahli dari Broken Sky Lions setidaknya 70 hingga 80. Hampir semua ahli dari cabang Hundred Gathering City telah dikirim. Pemimpin Divisikin Haisan benar-benar berusaha sekuat tenaga. Dia bertekad untuk menang. Tapi bukankah Broken Sky Lions terlalu mendominasi? Mereka mengandalkan jumlah mereka dan membentuk formasi untuk menutup pintu masuk dunia rahasia. Mereka tidak hanya mendominasi, mereka juga tidak tahu malu. Mereka tidak memberi kita kesempatan sama sekali. Bahkan jika mereka mendominasi, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita akan menjadi seperti sekte pedang tuan, memprovokasi martabat aliansi langit patah dan kemudian dibunuh? Menurutku orang-orang dari sekte kecil seperti kita harus bergabung untuk menghadapi aliansi langit patah. Sudah ada lebih dari 20 pasukan berkumpul di dekatnya. Jumlah gabungan kami lebih banyak daripada Broken Sky Lions. Lupakan, semua orang datang dari seluruh penjuru dunia, dari berbagai lapisan masyarakat. Bagaimana mungkin mereka bisa bekerja sama? Aliansi langit patah mengetahui hal ini, itulah sebabnya mereka berani menduduki secara paksa pintu masuk dunia rahasia tanpa rasa takut. Selama tiga hari penuh, mereka tidak mampu memecahkan pintu masuk dunia rahasia. 1963 Jitiansing mendengarkan selama seperempat jam penuh. Setidaknya beberapa ratus kalimat dikirimkan ke dalam pikirannya dari segala arah. Sebagian besar orang dipenuhi dengan kebencian, sangat tidak puas dengan cara aliansi surga patah dalam melakukan sesuatu, dan merasa memiliki musuh yang sama. Setiap orang mengambil risiko yang sangat besar, melintasi puluhan ribu mil melalui reruntuhan ilahi, dan akhirnya tiba di pintu masuk alam mistik dengan susah payah. Pada akhirnya, Broken Heaven Alliance menempati tempat ini, tidak mengizinkan mereka mendekat sama sekali. Kalau tidak, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Lupakan menjelajahi alam mistik untuk mencari harta karun dan merebut harta karun dan warisan kedua orang suci. Mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mendekati pintu masuk alam mistik. Semua orang melakukan perjalanan yang sia-sia. Mereka dapat melihat alam mistik dua orang suci, tetapi tidak dapat menyentuhnya. Bagaimana mungkin semua orang tidak mengalami depresi? Bagaimana mungkin mereka tidak memuntahkan darah karena marah? Namun, tidak peduli betapa mereka membenci aliansi surga patah, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka sendirian dan lemah, dan keadaan kacau balau. Tidak mungkin untuk bergabung untuk menghadapi Broken Heaven Alliance. Banyak pembangkit tenaga listrik berdiskusi dalam waktu lama dan juga tidak memikirkan solusi yang tepat. Menyaksikan akhir yang menyedihkan dari sekte pedang hegemon dengan mata kepala mereka sendiri, tidak ada lagi yang berani mengambil inisiatif untuk berdiri dan mengibarkan bendera serta meneriakan teriakan perang. Namun, banyak tokoh dikdaya yang masih memendam fantasi di dalam hati mereka. Mereka sangat berharap bahwa Marshall Saint yang kuat akan muncul, dan mengalahkan aliansi surga patah hingga babak belur. Bahkan jika Marshall Saint itu memasuki alam mistik dan memonopoli harta dan warisan kedua orang suci itu, mereka juga tidak memiliki keluhan. Selama mereka tidak membiarkan Broken Heaven Alliance berhasil, tidak apa-apa. Mampu melihat orang-orang dari aliansi surga patah menderita, semua orang juga akan merasa bersyukur, setidaknya mereka tidak melakukan perjalanan yang sia-sia. Setelah seperempat jam, Jitian Singh menyelesaikan casting seninya, dan menarik kesadaran ilahinya. Sudut mulutnya melengkung menjadi sedikit senyuman lucu, dan dia diam-diam mencibir dengan dingin, huhuhu. Aliansi surga yang rusak telah membangkitkan kemarahan publik, aku khawatir kali ini sudah berakhir. Kedua orang suci itu adalah pembangkit tenaga listrik yang paling dekat dengan alam dewa bela diri, bagaimana mungkin alam mistik tempat mereka meninggal dalam meditasi tertutup bisa begitu mudah dipecahkan. Namun, kekeberkata bahwa Ji Si Uluo juga akan datang. Saya akan amati sebentar lagi, jika tidak berhasil, saya hanya bisa mengambil tindakan. Jitian Singh sangat jelas bahwa aliansi surga patah telah menyegel tempat ini selama tiga hari. Tiga hari penuh telah berlalu, aliansi surga patah masih belum bisa memecahkan pintu masuk alam mistik. Bahkan jika mereka diberi waktu beberapa hari lagi, masih mustahil untuk berhasil. Begitu Ji Si Uluo tiba bersama para ahli ras iblis, semua ahli yang hadir harus menyingkir. Entah itu sekitar 20 vaksi yang tersebar atau aliansi surga patah, yang merupakan vaksi paling kuat, tak satu pun dari mereka yang mampu menandingi Ji Si Uluo. Seorang ahli Sein Rilem sudah cukup untuk menghancurkan semua orang yang hadir. Pada saat itu, mungkin hanya Ji Si Uluo yang bisa memasuki alam arcane dan menjarah harta karun dan warisan dua orang bijak. Tanpa disadari, enam jam telah berlalu. Saat itu masih pagi sekali. Malam itu gelap dan angin terasa dingin. Langit di atas puncak gunung juga tertutup awan gelap tak berbatas sehingga mustahil melihat bintang dan cahaya bulan. Suasana menindas menyelimuti semua orang. Ji Tian Xing masih bersembunyi di langit malam, memperhatikan pergerakan dalam formasi pertahanan. Kin Hai San dan lebih dari 20 elit aliansi penghancur surga masih sibuk mencoba memecahkan pintu masuk ke dunia rahasia. Di luar formasi, lebih dari 20 ahli elit menjaganya dengan ketat. Lebih dari 20 ahli dari berbagai kekuatan masih tersebar di sekitar puncak gunung dan hanya bisa menyaksikan dari jauh. Selama waktu ini, dua tim seniman bela diri tiba. Kedua tim ini berasal dari kekuatan yang berbeda, dan masing-masing berjumlah sekitar 10 orang. Tentu saja, hanya ada dua atau tiga ahli transendensi kesengsaraan di tim, dan yang lainnya semuanya berada di alam jiwa esensi. Setelah kedua tim ini tiba, mereka segera memahami situasinya dan tidak berani bertindak gegabuh. Saat ini, tampaknya aliansi surga patah adalah kekuatan yang dominan dan pasti akan menjadi pemenang terbesar. Tidak peduli berapa banyak orang yang dimiliki pasukan lain, mereka tidak dapat bersaing dengan aliansi surga patah. Poin kuncinya adalah kapan aliansi surga patah akan mampu memecahkan pintu masuk ke dunia rahasia. Saat semua orang merasa tidak berdaya dan tertekan, Jitiansing akhirnya muncul. Astaga! Tubuhnya bersinar dengan lapisan cahaya kemasan kabur, dan dia tiba-tiba muncul di langit malam. Dia mengenakan jubah putih dan memegang pedang hitam misterius. Wajahnya tampan dan heroik, serta tubuhnya tinggi dan ramping, memancarkan aura misterius dan kuat. Ketika dia muncul, lebih dari 10 kelompok ahli di sekitarnya semuanya memandangnya. Mata semua orang berbinar, dan diam-diam mereka memujinya di dalam hati. Sungguh Tuan Muda berjubah putih yang tampan, heroik, dan anggun. Namun, selain pemikiran ini, tidak ada yang memiliki pemikiran lain. Banyak orang meliriknya, lalu membuang muka dan terus melihat barisan di puncak gunung. Menurut semua orang, kemunculan Tuan Muda berjubah putih ini tidak akan mengubah apapun, dan tidak akan menimbulkan gelombang apapun. Namun, saat berikutnya, semua orang menyadari bahwa mereka salah. Jitiansing benar-benar melangkah melewati langit malam dan terbang menuju puncak gunung dengan kecepatan sedang, langsung menuju barisan pertahanan Broken Heaven Alliance. Dia menempuh jarak seribu kaki dengan setiap langkahnya, dan langkahnya stabil seperti gunung. Auranya sekuat lautan luas, dan dia memancarkan kepercayaan diri yang kuat. Yang terpenting, dia bertindak sendiri. Dia sendirian dengan pedang hitam, dan tidak ada teman atau pembantu lainnya. Banyak ahli di sekitar puncak gunung langsung tertarik dan memandangnya dengan heran. Gelombang bisikan terdengar di langit malam. Apa yang orang itu coba lakukan? Apakah dia akan menantang Broken Heaven Alliance? Apakah dia gila? Dia masih sangat muda, tapi auranya luar biasa. Dia sebenarnya berani datang ke sini sendirian, jadi dia pasti luar biasa. Jadi bagaimana jika dia kuat? Setidaknya ada 80 ahli yang tewas di tangan Broken Heaven Alliance, jika bukan 100. Huh, dia masih muda dan terburu nafsu, dan tidak bisa menjaga ketenangannya. Tindakan Sembrono seperti itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang hebat. Saat semua orang berdiskusi secara diam-diam, Jitiansing telah terbang ke puncak gunung. Dia berhenti sekitar 10 mil jauhnya dari barisan pertahanan, dan berdiri dengan tenang di langit malam. Lima kilometer jauhnya, para elit dari aliansi penghancur surga yang menjaga formasi besar segera melemparkan tatapan waspada ke arahnya. Mu Wujun mengerutkan kening, dan wajahnya menjadi gelap. Dia memimpin dua elit berjubah ungu dan terbang menuju Jitiansing. Nak, tempat ini telah diambil alih oleh Broken Heaven Alliance, jika kamu tidak ingin mati, enyahlah. Saat suaranya jatuh, Mu Wujun berhenti 3.000 kaki dari Jitiansing. Dia menyilangkan tangan di depan dadanya, dan memandang Jitiansing dengan ekspresi arogan. Kedua elit berjubah ungu itu menghunus pedang dan pedang mereka, mengungkapkan niat membunuh yang kuat terhadap Jitiansing. Menghadapi demonstrasi ketiganya, Jitiansing tidak marah, dan berkata tanpa ekspresi, kamu tidak punya hak untuk berbicara dengan saya, biarkan Qin Haisan datang menemui saya. Suaranya tenang dan acu tak acu, tapi penuh energi dan mengandung aura mendominasi yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Suaranya menyebar, dan seperti batu yang dilempar ke danau, menimbulkan lapisan riak. Selusin ahli mengungkapkan ekspresi terkejut, dan memandang Jitiansing dengan tidak percaya. Mu Wujun dan dua elit berjubah ungu tercengang, mengira mereka salah dengar. Ketiganya dengan cepat bereaksi, mengungkapkan niat membunuh yang dingin, dan mengutup dengan marah. Nak, kamu mendekati kematian. Kamu tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi, kamu lelah hidup. Bunuh dia. Mengikuti perintah Mu Wujun, dua elit berjubah ungu menyerang Jitiansing dengan pedang dan pedang mereka. Suara mendesing. 1964 Menghadapi serangan dua pembangkit tenaga listrik tahap kesengsaraan, Jitiansing masih tetap tenang dan tenang. Dia tidak mundur setengah langkah. Sebaliknya, dia dengan santai mengangkat tangan kanannya dan melancarkan serangan telapak tangan. Telapak naga langit. Bola api perak yang menyelaukan keluar dari telapak tangannya. Suara mendesing. Bola api bintang ilahi yang ganas itu segera terkondensasi menjadi naga api perak sepanjang 300 meter dan melesat ke arah dua pusat kekuatan elit. Pada saat itu, naga api perak melesat melintasi langit malam dan menerangi radius beberapa ratus mil. Cahaya perak yang cemerlang jauh melampaui bintang dan cahaya bulan. Bam! Dengan ledakan yang teredam, cahaya lima warna meledak dan tersebar di langit malam. Serangan dari dua pembangkit tenaga elit langsung dikalahkan oleh naga api perak dan hancur berantakan. Kemudian, naga api perak menghantam dua pembangkit tenaga listrik elit. Keduanya memuntahkan darah dan terbang mundur dengan tubuh membungkuh, menabrak formasi pertahanan berwarna-warni. Buk! Buk! Keduanya jatuh ke tanah dengan suara sedikit teredam lalu pingsan. Namun, dua suara teredam ini seperti dua palu berat yang menghantam hati semua orang dengan keras. Ekspresi Tuan Mu Wujun langsung berubah. Matanya dipenuhi keterkejutan dan kemarahan. Selusin pembangkit tenaga listrik yang menyaksikan pertempuran itu juga tercengang. Semuanya mengungkapkan ekspresi heran. Tidak ada yang berani percaya bahwa Tuan Muda berjubah putih yang Sembrono dan Bodoh, ini sebenarnya sekuat ini. Serangan telapak tangan ringan mampu melukai dua elit aliansi penghancur surga dan membuat mereka pingsan. Kekuatan macam apa ini? Mungkin hanya pemimpin cabang aliansi penghancur surga, Kin Haesan, yang memiliki kemampuan seperti itu. Saat memikirkan hal ini, banyak pembangkit tenaga listrik dipenuhi dengan kegembiraan. Hati mereka dipenuhi dengan antisipasi dan fantasi. Segala macam diskusi dan seruan muncul satu demi satu. Aku tidak percaya kekuatan orang itu begitu menakutkan. Tidak heran dia bisa datang ke danau darah jatuh sendirian dan bahkan berani menantang aliansi penghancur surga. Kita semua salah menilai dia. Meski anak ini masih muda, kekuatannya tak terduga. Jika dia berhasil menantang aliansi penghancur surga, maka kita akan mempunyai kesempatan untuk berbagi rampasan. Semuanya, jangan terlalu optimis. Dia hanya dengan santai mengurus dua kentang goreng kecil. Aliansi surga patah memiliki lebih dari selusin Raja Beladiri dan Qin Hai San, dia tidak mungkin berhasil. Pada suatu waktu, banyak ahli mempunyai pendapat berbeda. Pada saat ini, Mu Wujun tidak bisa lagi menahan amarahnya dan mencabut kedua pedang di punggungnya. Berat, kamu berani menantang Broken Sky Alliance kami. Kamu pasti lelah hidup. Biarkan aku bertemu denganmu. Saya ingin melihat seberapa mampu Anda. Saat dia meraung, seluruh tubuh Mu Wujun terbakar saat dia mengacungkan pedang besarnya dan menebas Ji Tian Xing sebanyak delapan belas kali. Desir, desir. Delapan belas lampu pedang menyala yang panjangnya ratusan meter meledak dengan kekuatan penghancur dan menebas ke arah Ji Tian Xing. Ratusan mil langit malam diterangi, dan gelombang panas yang dahsyat dan terik memaksa pembangkit tenaga listrik di sekitarnya untuk mundur. Ji Tian Xing masih berdiri di tempatnya, tidak mundur setengah langkah pun. Dia masih tidak menghunus pedangnya. Memegang pedang pemakaman surga di tangan kirinya, dia mengangkat tangan kanannya dan meninju. Tinju penghancur bintang. Tinju perak seukuran rumah menghantam Mu Wujun dengan kekuatan api dewa yang bisa membakar langit dan bumi. Kabum! Dengan ledakan yang mengejutkan, delapan belas pedang yang menyala itu semuanya hancur oleh tangan perak, mengeluarkan hujan api. Kekuatan dan kecepatan tinju perak itu tidak berkurang sedikitpun karena langsung mengenai Mu Wujun. Bam! Mu Wujun tidak sempat menghindar sebelum dia dikirim terbang. Saat dia masih di udara, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan semburan darah merah tua. Darah muncrat dari tujuh lubangnya, dadanya amruk, dan seluruh tubuhnya berubah bentuk. Setelah terbang sepuluh mil jauhnya, dia menabrak formasi pertahanan dengan suara keras. Kepalanya miring ke satu sisi, dan dia pingsan. Hasil seperti itu langsung membuat semua orang tercengang. Ada keheningan total di sekitar puncak gunung. Tidak ada satu suara pun yang terdengar. Entah itu orang-orang dari Aliansi Langit Patah atau pusat kekuatan dari berbagai faksi, mereka semua menatap Jitian Singh dengan mulut ternganga. Mereka sangat terkejut hingga tidak dapat berbicara. Dua elit dari Aliansi Langit Patah akan pingsan olehnya adalah satu hal. Namun Mu Wujun adalah seorang Raja Beladiri yang telah terkenal selama bertahun-tahun, seorang tokoh dikdaya di tahap ke-6 tahap kesengsaraan. Dia juga dikalahkan dengan satu pukulan dan pingsan. Pada saat ini, pemikiran yang sama muncul di benak setiap orang. Seberapa kuatuan muda berjubah putih itu. Bahkan Qin Haishan mungkin tidak bisa melakukan ini, mungkinkah dia pembangkit tenaga listrik Marsial Sein. Memikirkan hal ini, orang-orang dari Aliansi Langit Patah dipenuhi dengan kekhawatiran saat mereka menatap Jitian Singh dengan sikap bermusuhan. Pembangkit tenaga listrik dari 20 faksi sangat gembira, hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Banyak orang yang tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak dan bertepuk tangan pada Jitian Singh. Jitian Singh, yang berada di langit malam, masih terlihat acuh tak acuh. Adegan yang mendominasi dan tak terkalahkan tadi mengejutkan semua orang. Baginya, itu hanya masalah menjentikkan jari saja. Dia memandang dengan dingin ke formasi pertahanan dan berkata dengan suara yang dalam, saya akan mengatakannya untuk terakhir kalinya, beritahu Qin Haishan untuk keluar dan menemui saya. Suaranya yang dalam dan dingin bergema di langit malam, menggetarkan hati semua orang. Para pembangkit tenaga listrik dari berbagai faksi hanya merasa bahwa Jitian Singh sangat mendominasi dan kagum padanya. Orang-orang dari aliansi langit patah dipenuhi dengan rasa malu dan kemarahan yang wajar. Di dalam formasi pertahanan, Qin Haishan, yang mengenakan baju besi emas, berdiri dengan anggun di tengah formasi dan menatap dingin ke arah Jitian Singh. Dia telah memperhatikan Jitian Singh ketika dia muncul. Namun, dia tidak berbicara dan hanya menatap tajam ke arah Jitian Singh. Dia adalah pemimpin divisi yang terhormat dari aliansi langit patah. Bagaimana dia bisa mentolerir kesombongan Jitian Singh di hadapannya? Jika dia benar-benar keluar untuk menemuinya, bukankah dia akan kehilangan muka? Kemana perginya wajah aliansi langit patah? Pada saat ini, melihat pembangkit tenaga listrik dari berbagai faksi bersorak, wajahnya menjadi lebih suram. Bunuh dia. Dia mengayunkan jubah besarnya dan melambaikan tangannya untuk memberi perintah. 20 atau lebih pusat kekuatan elit yang menjaga di luar formasi segera mengeluarkan harta dan senjata dharma mereka. Semua orang meraum dan bergegas, melambaikan harta dharma dan senjata mereka saat menyerang Jitian Singh. Hanya kematian yang menunggu mereka yang berani memprovokasi aliansi langit patah. Wuss! Sekitar 20 pembangkit tenaga listrik menyebar dan melepaskan mantra dharma mereka yang kuat. Langit dipenuhi mantra dharma dan ratusan pedang serta cahaya pedang menebas dari langit menuju Jitian Singh. Jitian Singh dikelilingi oleh begitu banyak pembangkit tenaga listrik, tetapi dia tidak panik saat menghadapi bahaya. Tubuhnya masih penuh semangat. Dentang! Dia akhirnya menghunus pedang pemakaman surga. Dengan tangan kirinya di belakang punggungnya, dia mengayunkan pedang suci dengan tangan kanannya dan memadamkan cahaya pedang yang menyilaukan. Pedang biduk! Hancurkan tujuh bintang dengan satu serangan. Pada saat itu, Sword of Burial of Heaven melepaskan 49 lampu pedang perak, disusun dalam formasi pedang biduk dan menyebar ke segala arah. Bam-bam-bam-bam! Lampu pedang perak sepanjang 300 meter bertabrakan dengan mantra Dharma dan menyebabkan ledakan yang mengguncang bumi yang menyebar hingga ratusan kilometer. Semua cahaya pedang dan mantra Dharma runtuh dalam sekejap, berubah menjadi miliaran pecahan cahaya yang tersebar di langit malam. 20 atau lebih pusat kekuatan elit semuanya terkena cahaya pedang perak dan terlempar dengan darah muncrat dari tubuh mereka. 1965 Celepuk Celepuk Lebih dari 20 ahli dari Broken Sky Lions jatuh di puncak gunung dalam keadaan yang menyedihkan, mengeluarkan suara yang teredam. Hampir semua orang berlumuran darah. Mereka memiliki setidaknya enam atau tujuh luka pedang, dan luka mereka hangus hitam. Para ahli elit biasa tidak dapat bergerak setelah jatuh ke tanah. Mereka pingsan atau meronta di tanah dan berteriak. Hanya tujuh raja bela diri di alam transendensi kesengsaraan tahap kelima dan keenam yang masih bisa tetap sadar. Mereka berjuang untuk berdiri dengan luka-luka mereka. Melihat pemandangan ini, para ahli di sekitar puncak gunung semuanya terlihat terkejut. Banyak orang membuka mulut tanpa suara dan melebarkan mata karena terkejut. Setelah sekian lama, kerumunan itu berseru-seru. Astaga, kekuatan Tuan Muda berjubah putih itu sebenarnya sangat kuat. Ini terlalu menakutkan. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh ahli tahap kesengsaraan. Dia pasti seorang Marsial Saint. Satu orang menghadapi lebih dari 20 ahli tahap kesengsaraan, dan dia bahkan bisa melukai semua orang dengan serius hanya dengan satu gerakan. Jika dia bukan ahli Marsial Saint, aku akan bunuh diri di sini. Pantas saja dia begitu percaya diri dan berani menantang aliansi langit patah sendirian. Tidak heran dia berteriak dan memanggil nama Kin Haisan. Pantas saja oranya seluas langit dan bumi, sehingga mustahil orang bisa melihatnya. Hahaha, aliansi langit patah terlalu mendominasi. Akhirnya, seorang ahli bela diri akan memberi mereka pelajaran. Malam ini, Broken Sky Lions telah jatuh. Ini sangat memuaskan. Para ahli dari lebih dari 20 kekuatan semuanya sangat bersemangat saat mereka berdiskusi dengan penuh semangat. Saat ini, terjadi perubahan lain di puncak gunung. Lebih dari 10 elit berjubah umu tergeletak di rumput dalam kekacauan. 7 Marsial Lord yang tersisa dengan gigih mengambil pedang dan pedang mereka, dan tubuh mereka bersinar dengan kecemerlangan kekuatan sihir. Untuk aliansi langit rusak. Demi kehormatan kami. Untuk pemimpin Cabang Kin. Kami lebih baik mati daripada menyerah. Membunuh. Teriakan amarah pun terdengar, berisi kemauan yang tegas dan pantang menyerah. 7 Raja Beladiri mengacungkan senjata mereka lagi dan menyerang Jitian Sing tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri. Segera, mereka tiba di depan Jitian Sing, dan hanya berjarak seribu kaki darinya. Putaran pertempuran sengit lainnya akan segera terjadi. Tetapi pada saat ini, teriakan dingin dan marah datang dari formasi pertahanan. Berhenti. Suara bermartabat ini secara alami keluar dari mulut Kin Hai San. Ketika tujuh Marsial Lord mendengar perintah itu, mereka semua berhenti serentak dan menghentikan serangan mereka. Lalu, mata semua orang tertuju pada Kin Hai San. Wajah Kin Hai San gelap seperti dasar pot, dan matanya sedingin es. Dia melangkah keluar dari formasi pertahanan dan menuju ke langit malam di luar formasi. Dia berdiri 10 ribu kaki dari Jitian Sing. Dia memandang Jitian Sing dengan ekspresi yang rumit dan bertanya dengan suara rendah dan dalam, kamu masih sangat muda namun kamu memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Saya sungguh mengagumimu. Namun, aliansi langit patah kami tidak bermusuhan denganmu, jadi mengapa kamu membunuh kami? Meskipun Kin Hai San sangat marah dan hanya ingin mencabik-cabik Jitian Sing. Namun, sebagai pemimpin cabang, dia bertanggung jawab atas ratusan pembangkit tenaga listrik tahap kesengsaraan. Dia sangat licik dan cerdik. Dia menahan amarahnya dan menanyai Jitian Sing dengan tegas atas nama aliansi penghancur surga. Jitian Sing memandangnya tanpa ekspresi dan berkata dengan tenang, benar, kami tidak bermusuhan dengan Anda. Adapun membunuh mereka, bukan itu masalahnya, bawahanmu hanya pingsan. Jika saya benar-benar ingin membunuh mereka, mereka pasti sudah menjadi mayat sejak lama. Kin Hai San terkejut sesaat, dia diam-diam melepaskan rasa ilahi untuk menutupi puncak gunung dan memeriksa luka semua orang. Situasinya persis seperti yang dikatakan Jitian Sing. Lebih dari 20 pembangkit tenaga listrik terluka parah, dan kebanyakan dari mereka pingsan. Namun, tidak ada yang meninggal. Hasil ini menunjukkan bahwa pihak lain tidak memiliki niat membunuh, dan itu cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan pihak lain tidak dapat diduga. Membunuh seseorang itu mudah, tetapi lebih sulit membuat seseorang pingsan tanpa membunuhnya. Kin Hai San memahami hal ini dan menjadi semakin takut pada Jitian Sing. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah, lalu mengapa kalian bermusuhan dengan aliansi langit patah kami? Jitian Sing mengangkat alisnya dan bertanya dengan nada menghina, musuh dari aliansi langit patah. Jika aku benar-benar memiliki niat seperti itu, aliansi langit patah sudah lama tidak ada lagi. Anda, Kin Hai San sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Dia mengertakan gigi dan berteriak, anak muda, kamu benar-benar tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Saya dan bawahan saya hanyalah cabang di kota Baiji. Aliansi langit patah memiliki seratus ribu pembangkit tenaga listrik dan banyak petapa bela diri. Bahkan Dewa Perang tidak akan berani meremehkan kita. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Jitian Sing menyeringai dingin dan berkata, hahaha. Bahkan jika Wu Duan Tian ada di sini, dia tidak akan berani sombong di depanku, dan dia tidak akan berani menyombongkan diri sepertimu. Tubuh Kin Hai San menegang ketika mendengar tiga kata, Wu Duan Tian. Matanya menatap tajam ke arah Jitian Sing, menunjukkan rasa hormat dan ketakutan yang mendalam. Untuk sesaat, dia terdiam. Ini karena Wu Duan Tian adalah pendiri Broken Sky Alliance. Setelah Yin Yang Sains dan Kenshin, dia dikenal sebagai Marsial Sage terkuat dan paling dekat untuk menjadi Dewa Beladiri. Selama hampir seribu tahun, Wu Duan Tian telah menyerahkan urusan aliansi kepada beberapa tetua sementara dia berkultivasi dalam pengasingan dan tidak menunjukkan dirinya. Ada desas-desus bahwa Wu Duan Tian telah mencapai batas Marsial Sage dan mencoba menerobos ke alam Dewa Beladiri. Bahkan ada rumor bahwa Wu Duan Tian telah menembus misteri surga dan setengah langkah menuju alam Dewa Beladiri. Secara keseluruhan, Wu Duan Tian adalah legenda mutlak di benua Shen Wu. Reputasinya berada di urutan kedua setelah orang suci Yin Yang. Qin Hai San sangat menghormati pemimpin aliansi Wu Duan Tian. Pemuda berjubah putih di depannya berani memanggil nama Wu Duan Tian secara langsung dan bahkan mengucapkan kata-kata arogan seperti itu. Qin Hai San secara alami sangat marah dan hanya ingin membunuh orang ini karena menghujat pemimpin aliansi. Namun, Qin Hai San tidak bodoh. Dia dapat melihat bahwa Ji Tian Xing tidak berbohong. Tatapan, aura, dan undulasi rohnya semuanya normal. Ini berarti Ji Tian Xing mengenal Wu Duan Tian. Terlebih lagi, hubungan mereka berdua agak halus. Qin Hai San mengerutkan kening dan dengan cepat mempertimbangkan pro dan kontra di dalam hatinya. Dia bukan orang yang pemarah, jadi dia tidak akan marah dan melawan Ji Tian Xing. Dia tidak perlu menebak-nebak untuk mengetahui hasilnya. Namun apakah dia harus merendahkan harga dirinya dan merendahkan diri di depan Ji Tian Xing? Itu tidak realistis. Lagi pula, ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang mengawasi, dan dia tidak boleh kehilangan muka. Untuk sesaat, Qin Hai San terdiam dengan ekspresi rumit, tidak tahu bagaimana harus merespons. Untungnya, Ji Tian Xing adalah orang pertama yang berbicara dan menghilangkan kecanggungan tersebut. Qin Hai San, statusmu terlalu rendah untuk mengetahui masalah antara aku dan Wu Duan Tian. Kamu hanya perlu tahu bahwa aku di sini bukan untuk membunuhmu, tetapi untuk menyelamatkanmu. Qin Hai San tertegun sejenak dan mengungkapkan ekspresi bingung. Dia tanpa sadar bertanya, Senior, bolehkah saya bertanya? Apa maksud Anda dengan ini? Sikapnya terhadap Ji Tian Xing diam-diam berubah. 1966. Perubahan sikap Qin Hai San mengejutkan semua orang. Sepuluh napas yang lalu, dia masih menjadi pemimpin divisi aliansi langit patah yang tinggi dan perkasa. Tapi sekarang, dia sangat menghormati Ji Tian Xing. Tidak hanya para ahli di sekitar gunung yang tercengang, tetapi bahkan 20 atau lebih elit aliansi penghancur surga dalam formasi pertahanan juga tercengang. Namun, tidak ada yang berani menertawakan Qin Hai San, dan tidak ada yang mengira dia tidak berdaya. Menghadapi ahli Marsial Saint Misterius yang setara dengan Wu Duan Tian, tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Ji Tian Xing memandang Qin Hai San dan berkata dengan tenang, meskipun aliansi langit patah sangat kuat, pohon yang tinggi menarik angin. Anda pasti akan menarik kebencian semua orang dengan memblokir pintu masuk dunia rahasia. Dalam waktu singkat, Anda dapat mengandalkan jumlah Anda untuk menekan para ahli. Namun, jika Anda ceroboh sedikitpun, maka berbagai kekuatan pasti akan mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik dan menendang Anda saat Anda terjatuh, menyebabkan kematian Anda. Qin Hai San terdiam saat mendengar ini. Dia memahami logika di baliknya. Namun, dia terlalu yakin bahwa tidak ada kekuatan yang bisa menantang aliansi langit patah, jadi dia berani untuk tidak takut. Para ahli di sekitar gunung semuanya setuju dengan kata-kata Ji Tian Sing. Beberapa orang menganggup berulang kali, beberapa menggema dengan keras, dan beberapa bahkan bertepuk tangan dan menyanjung Ji Tian Sing. Ekspresi Qin Hai San menjadi semakin jelek, dan dia sangat khawatir. Sebelumnya, dia memiliki 50 elit di bawah komandonya, dan tidak takut dengan kekuatan lain. Sekarang, setengah dari elit terluka parah. Dia tidak bisa tidak khawatir bahwa para ahli dari kekuatan lain akan bergabung untuk menghadapinya. Oleh karena itu, dia menangkupkan tangannya ke arah Ji Tian Sing dan bertanya, Senior, saya mengerti apa yang Anda katakan, tapi bagaimana Anda berencana menyelamatkan saya? Ji Tian Sing berkata tanpa mengubah ekspresinya, sederhana sekali. Anda harus memahami prinsip membiarkan sesuatu berlalu daripada menghalanginya, bukan? Anda telah menempati pintu masuk dunia rahasia, dan tiga hari telah berlalu, tetapi Anda belum dapat menghancurkan formasi di pintu masuk. Sebaliknya, Anda telah membuat marah semua orang. Daripada itu, kenapa Anda tidak mengumpulkan semua orang yang mampu dan bergabung untuk menghancurkan formasi? Siapapun yang dapat mematahkan formasi akan memenuhi syarat untuk memasuki dunia rahasia. Ini, Qin Haisan langsung ragu-ragu, dan dia mengerutkan kening saat mempertimbangkan pro dan kontra. Para ahli di sekitar gunung semuanya bersorak gembira, semuanya bersorak setuju. Ya, senior ini benar sekali. Itulah yang kami pikirkan, senior ini adalah orang yang berakal sehat. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli senior. Bukan saja dia tidak menindas yang lemah, dia bahkan menegakkan keadilan bagi kita. Kami tidak datang ke sini dengan sia-sia kali ini. Untuk bisa melihat senior yang anggun dan luar biasa, perjalanan ini tidak sia-sia. Kita semua setuju dengan saran senior ini. Setiap orang telah melalui banyak hal untuk datang ke sini. Setiap orang harus memiliki kesempatan untuk mencobanya. Itu benar. Selama Anda mengizinkan kami mencoba menghancurkan formasi, terlepas dari apakah kami dapat memasuki alam rahasia atau tidak, kami tidak memiliki keluhan. Para ahli dari berbagai kekuatan sangat cerdik dan buru-buru memanfaatkan situasi untuk membuat keributan. Mereka mungkin tidak terlalu menghormati Jitian Singh. Namun, pada saat ini, mereka hanya dapat mendukung Jitian Singh dan menggunakan namanya sebagai tameng. Kin Haesan mendengar teriakan dari berbagai ahli, dan di bawah tekanan Jitian Singh, dia tidak punya pilihan selain menganggup dan setuju. Baiklah, karena senior dan pemimpin aliansi kita adalah teman lama, saya akan mendengarkan saran senior. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Jitian Singh dan menggunakan akal sehatnya untuk bertanya, senior, ada terlalu banyak orang di sini. Tidak nyaman bagi Anda untuk mengungkapkan identitas Anda. Saya bisa mengerti. Namun, saya harus memikul tanggung jawab besar untuk mengambil keputusan ini. Saya harap senior dapat mengambil tanda atau bukti untuk membuktikan bahwa Anda berteman dengan pemimpin. Setelah mengatakan itu, dia takut membuat marah Jitian Singh dan buru-buru menjelaskan, tentu saja, senior, mohon jangan salah paham. Bukannya saya tidak mempercayai Anda. Saya hanya perlu penjelasan. Jika pemimpin bertanya tentang hal itu di masa depan, saya bisa menjawabnya. Jitian Singh mengangguk sedikit untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum berkata, ingat penampilan dan pakaianku. Jika Uduantian bertanya tentang hal itu di masa depan, katakan saja yang sebenarnya. Jika dia bertanya, Anda hanya perlu mengucapkan satu kalimat, dan dia akan mengerti. Kalimat apa? Kin Haisan tampak penuh harap. Mata Jitian Singh bersinar dengan senyuman aneh dan berkata dengan tenang, Astaga, aku meleset lagi. Eh, Kin Haisan tercengang dan matanya membelalak karena terkejut. Pada saat itu, dia mengira dia salah dengar dan sedang berhalusinasi. Jika bukan karena latar belakang Jitian Singh yang misterius dan kekuatannya yang kuat, dia benar-benar ingin menamparkan Jitian Singh dan membuatnya mengatakannya lagi. Namun, pemikiran ini terlintas di benaknya dan dia tidak berani tinggal. Setelah tertegun beberapa saat, dia bertanya dengan ragu, Senior, apakah kamu bercanda denganku? Jitian Singh mengerutkan alisnya saat tekanan tak berbentuk keluar dari tubuhnya, menekannya seperti longsoran salju. Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda denganmu? Kin Haisan dikejutkan oleh tekanannya dan seluruh tubuhnya jatuh ke dalam gudang es. Dia membungkuk ketakutan dan berkata, Senior, harap tenang. Saya telah menyinggung perasaan Anda. Di masa depan, jika pemimpin aliansi bertanya, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Jitian Singh mengangguk, menunjukkan ekspresi yang mengatakan, anak ini layak untuk diajar. Kin Haisan tidak berani berbicara dengannya lagi. Dia dengan cepat terbang ke langit, melihat sekeliling, dan mengumumkan dengan suara sekeras bel, pahlawan dari semua lapisan masyarakat, saya, Kin Haisan, di sini untuk mengumumkan sesuatu. Berdasarkan saran senior ini, saya telah memutuskan untuk mengizinkan semua orang merekomendasikan diri mereka sendiri untuk mendobrak pintu masuk tanah misteri bersama aliansi. Namun, untuk menghemat waktu semua orang, hanya pembangkit tenaga listrik yang berada di atas tahap ketiga dari alam penyeberangan kesengsaraan dan mahir dalam formasi Array yang memenuhi syarat untuk mencoba. Selain itu, untuk menghormati senior ini, dia akan mencoba memecahkan formasi Array terlebih dahulu. Mereka yang memenuhi syarat untuk mencoba memecahkan formasi Array dapat mendaftar ke Diakon Wu. Saat suaranya menyebar di langit malam, pembangkit tenaga listrik lebih dari 20 kekuatan mulai saling berbisik. Semua orang tahu bahwa Qin Hai-san bersedia berkompromi karena Ji Tian-sing. Tidak mudah baginya untuk melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, semua orang dapat menerima permintaan Qin Hai-san dan tidak keberatan. Sepuluh pembangkit tenaga listrik yang memenuhi persyaratan dengan cepat terbang keluar dan mencapai puncak gunung. Seorang lelaki tua jangkung dan kurus dengan rambut dan janggut putih terbang keluar dari formasi Array pertahanan. Orang ini adalah Diakon Wu, bawahan Qin Hai-san. Dia keluar dari formasi Array pertahanan dan mendaftarkan 10 pembangkit tenaga listrik. Qin Hai-san memimpin Ji Tian-sing dan terbang ke formasi Array pertahanan. Senior, silakan pergi dulu. Ji Tian-sing tidak mengikuti upacara. Dia melangkah ke dalam formasi Array pertahanan dan terbang menuju pintu masuk tanah misteri terlebih dahulu. Qin Hai-san mengikuti di belakangnya. Dia depresi dan gugup, tapi dia hanya bisa menjaga sikap hormat. Ketika Ji Tian-sing terbang ke pintu masuk negeri misteri dan mendarat di bawah pintu cahaya dua warna, lebih dari 20 pembangkit tenaga listrik dari aliansi surga patah dengan sadar mundur. 1967. Ji Tian-sing dapat melihat sekilas bahwa pintu berbentuk oval berwarna emas dan biru itu adalah Array suci yang terbaik. Hanya seorang Marsial Sein yang mampu memecahkannya. Meskipun dia belum mencapai alam Marsial Sage, dia pernah menjadi raja segala dewa di galaksi. Kenangan dilubuk jiwanya mengandung keterampilan rahasia alam semesta. Itu mencakup segalanya. Dia berpengalaman dalam segala hal mulai dari keterampilan tertinggi hingga keterampilan rahasia Marsial Sage. Adapun keterampilan rahasia di bawah alam Marsial Sage. Level mereka terlalu rendah. Dia tidak tertarik pada mereka dan tidak mau mengingatnya. 10.000 Mata Ilahi Jitiansing berteriak dalam hatinya dan diam-diam menggunakan keterampilan rahasia Mata Ilahi. Matanya langsung berubah menjadi emas. Apakah 10.000 Mata Ilahi itu? Hanya dalam sekali pandang, Divine Sense-nya menyebar, memungkinkan dia melihat semuanya dengan jelas. Apa itu Mata Ilahi? Ia bisa melihat semua rintangan dan penyamaran serta melihat esensi segala sesuatu. Pintu berbentuk oval itu segera berubah tampilannya di mata Jitiansing. Itu berubah menjadi kusen pintu berwarna putih ke abu-abuan setinggi 10 kaki dan ada puluhan ribu garis tipis seperti rambut melewatinya. Setiap garis tipis adalah Rune of the Array. Puluhan ribu Rune saling bersilangan dan membentuk jaringan rumit yang membentuk Array suci terbaik. Jika orang biasa melihat Rune beberapa kali lagi, mereka akan merasa pusing dan kesadaran mereka menjadi kabur. Tidak mungkin untuk memecahkannya. Namun, 10.000 Mata Ilahi Jitiansing berbeda. Dia hanya melirik dua kali dan dia bisa memahami puluhan ribu Rune of the Array. Kemudian, dia menggunakan kesadaran spiritualnya yang kuat untuk menganalisis dan menyimpulkan Rune of the Array. Dia berdiri diam di depan pintu dan menatap ke pintu. Ada puluhan ribu pikiran yang terlintas di benaknya. Dalam beberapa menit saja, dia telah membuat lebih dari seribu pengurangan Array. Setiap pengurangan memerlukan ratusan ribu perhitungan dan simulasi. Lagipula, puluhan ribu Rune of the Array sangat rumit. Setiap perubahan pada Rune manapun akan memengaruhi keseluruhan Array. Perhitungan yang begitu besar, dan menyelesaikan seribu perhitungan dalam setengah seperempat jam, sungguh mengejutkan. Dibutuhkan kesadaran spiritual yang kuat untuk mendukungnya dan sage bela diri biasa tidak akan mampu melakukannya. Pada saat Jitiansing menyimpulkannya lebih dari sembilan ratus kali, dia sudah menemukan cara untuk memecahkannya. Namun, dia terus menyimpulkannya puluhan kali. Setelah demonstrasi dan eksperimen berulang kali, dia berhasil lebih dari dua puluh kali. Kenyataan membuktikan bahwa dia memang telah memahami metode untuk memecahkannya. Baru setelah itu dia berhenti merapal mantra-nya, dan mata emasnya perlahan kembali ke warna normalnya. Itu benar-benar formasi es dan api surgawi. Tiga ribu tahun yang lalu, teknik unik petapa tertinggi Tiandu pernah menjebak lebih dari sepuluh petapa bela diri. Tidak ada yang bisa melepaskan diri darinya. Saya tidak tahu dari mana orang Suci Yin yang mendapat kesempatan untuk menguasai keterampilan yang begitu sempurna. Sungguh mengejutkan. Pikiran ini terlintas di benak Ji Tian Xing, dan sudut mulutnya membentuk senyuman. Qin Hai San dan lebih dari dua puluh elit aliansi penghancur surga berdiri tidak jauh di belakangnya. Meskipun tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Dia hanya melihatnya berdiri di tempat yang sama, tidak bergerak selama seperempat jam. Namun, tidak ada yang berani mengganggunya, dan tidak ada yang berani menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran. Melihat Ji Tian Xing telah berhenti berkultifasi, aura misterius di sekelilingnya dengan cepat menghilang. Qin Hai San kemudian bertanya dengan penuh tanya, Senior, bagaimana kabarnya? Bisakah Anda mengetahui formasi apa itu? Ji Tian Xing berkata dengan tenang, Tentu saja. Mata Qin Hai San berkedip dengan penuh harap saat dia bertanya, Kalau begitu Senior, kamu harusnya bisa melepaskan diri dari formasi ini, kan? Ji Tian Xing tidak mengatakan apapun. Dia hanya meliriknya. Tatapannya yang percaya diri dan tenang telah menjelaskan segalanya. Dia berbalik dan melirik ke pintu terang dua warna. Dia mengangkat telapak tangannya dan menembakkan sinar kemasan ke pintu yang terang. Tangannya bergerak lebih cepat, dan segel tangan yang dia lakukan menjadi lebih tidak jelas. Jelas sekali dia mulai melepaskan diri dari formasi. Melihat ini, detak jantung Qin Hai San semakin cepat. Dia menatap Ji Tian Xing dengan tatapan berapi-api, hatinya dipenuhi antisipasi dan keinginan. Ini bagus sekali. Formasi di pintu masuk tanah mistik jelas merupakan formasi suci. Hanya ahli alam suci bela diri yang dapat melepaskan diri darinya. Kami sudah sibuk selama beberapa hari, tapi kami masih belum bisa melepaskan diri darinya. Akan sangat bagus jika orang ini bisa melakukannya. Karena dia berteman dengan pemimpin aliansi, kita punya seseorang yang bisa diandalkan. Kita tidak perlu khawatir akan diserang oleh kekuatan lain. Qin Hai San menghitung dalam pikirannya. Dia bahkan berfantasi tentang bagaimana dia akan menjarah harta dan warisan setelah memasuki tanah mistis Yin Yang. 20 atau lebih elit dari aliansi penghancur surga juga menantikannya. Mereka berdiskusi secara diam-diam satu sama lain melalui transmisi suara. Adapun para ahli di luar formasi, mereka hanya bisa menunggu dengan tenang. Bahkan jika Jitian Singh dapat melepaskan diri dari pintu masuk alam mistik, mereka masih harus mengantri. Orang pertama yang memasuki dunia mistis pastilah Jitian Singh dan aliansi penghancur surga. Mereka hanya bisa menunggu sampai akhir. Tanpa disadari, satu jam telah berlalu. Jitian Singh terus melakukan segel tangan, menembakkan sinar cahaya ke pintu lampu. Pintu lampu berbentuk oval berwarna emas dan biru juga berkedip-kedip dengan cahaya yang menyelaukan saat mengalami perubahan halus. Akhirnya, ketika Jitian Singh melakukan segel tangan terakhir, cahaya menyelaukan dari pintu lampu berbentuk oval perlahan meredup. Aduh! Dua pintu, satu emas dan satu biru, perlahan terbuka untuk memperlihatkan celah putih. Di balik pintu ada hamparan cahaya putih yang luas. Tidak ada yang terlihat jelas seolah-olah mengarah ke dimensi alternatif. Aura misterius dan luas terpancar dari pintu cahaya. Melihat pintu terbuka dan merasakan aura tak terbatas, semua orang tampak sangat bersemangat. Qin Haesan, sekitar 20 elit dari aliansi penghancur surga, dan para ahli dari kekuatan lain semuanya bersorak gembira. Hanya Jitian Singh yang tenang saat dia berjalan menuju pintu terang. Qin Haesan terkejut dan dengan cepat berteriak, Senior, kamu. Jitian Singh berhenti dan berbalik untuk melihatnya. Dengan wajah acu-ta'acu, dia berkata, Apa? Apakah kamu ingin pergi dulu? Qin Haesan hanya ingin bertanya padanya, apakah mereka akan masuk begitu saja? Apakah mereka tidak akan membuat persiapan apapun? Melihat ketidaksenangan Jitian Singh, dia segera melambaikan tangannya dan menjelaskan sambil tersenyum, Tidak, tidak, tidak. Bukan itu maksudku. Beraninya aku pergi mendahuluimu. Maksudku, silakan pergi dulu. Nanti aku menyusulmu. Mendengar itu, cibiran tak terlihat melintas di mata Jitian Singh. Dia berbalik dan berjalan menuju pintu yang terang. Dia melangkah ke dalam cahaya putih dan sosoknya dengan cepat menghilang. Qin Haesan dengan cepat memanggil nama beberapa martial lord dan memerintahkan, Kalian ikuti aku ke dunia rahasia. Sisanya tetap di sini dan jangan biarkan siapapun masuk. Beberapa elit tercengang dan bertanya dengan bingung, Kepala cabang, bukankah Anda mengatakan sebelumnya bahwa orang-orang dari kekuatan lain diizinkan untuk? Qin Haesan mengerutkan kening dan berteriak, Apa yang saya katakan adalah mereka diizinkan mencoba menghancurkan formasi. Sekarang formasi telah Anda hancurkan, orang-orang itu tidak melakukan apapun. Hak apa yang mereka miliki untuk memasuki dunia rahasia? Baru pada saat itulah semua orang menyadari. Mereka semua membangkitkan semangat dan menjaga pintu masuk dunia rahasia dengan senjata mereka. Qin Haesan memimpin enam martial lord dan dengan cepat berlari menuju pintu cahaya dua warna. Namun, yang tidak dia duga adalah 1968. Qin Haesan tercengang saat itu juga. Enam raja bela diri juga berhenti dan menatap pintu masuk dunia rahasia dengan mulut ternganga. Tidak ada yang menyangka bahwa pintu yang semula terbuka akan tertutup saat ini. Apakah ini suatu kebetulan? Apakah pintu masuk dunia rahasia menutup dengan sendirinya? Atau apakah senior berjubah putih itu sengaja melakukannya? Tidak ada yang tahu jawabannya. Qin Haesan mengerutkan kening dan wajahnya menjadi sangat jelek. Kenam raja bela diri juga saling memandang dan diam-diam berdiskusi. Bagaimana ini bisa terjadi? Pintunya benar-benar tertutup. Seharusnya bukan senior itu yang melakukannya, kan? Dia tidak terlihat seperti penjahat pengkhianat. Sulit untuk mengatakannya. Senior itu tidak terlihat seperti penjahat, tapi dia juga tidak terlihat seperti orang baik. Apa yang harus kita lakukan? Hanya senior itu yang masuk, dan kami tidak bersuka cita. Diskusi dan kekhawatiran semua orang membuat Qin Haesan sangat kesal. Namun, dia tetap tenang dan berkata tanpa ekspresi, semuanya, jangan khawatir. Senior itu sudah merusak formasi. Bahkan jika pintunya tertutup, kita bisa membukanya lagi. Sun Tua, buka pintunya. Mendengar perintah tersebut, seorang lelaki tua bungkuk keluar dari kerumunan dan dengan hati-hati berjalan menuju pintu cahaya. Berdiri di depan pintu cahaya dua warna, matahari tua mengangkat telapak tangannya dan melepaskan kekuatan sihirnya untuk membentuk dua telapak tangan besar, mendorong menuju pintu cahaya. Bang-bang. Mengikuti dua suara teredam, pintu emas dan biru segera meledak dengan cahaya yang menyelaukan. Api emas gelap dan api biru sedingin es meledak seperti awan jamur, melepaskan kekuatan penghancur. Ledakan. Ledakan menggelegar terdengar, dan gelombang udara yang panas dan sedingin es menyapu ke segala arah. Yang pertama menderita tentu saja Old Sun, yang paling dekat. Dia tersapu oleh gelombang udara kemasan dan biru dan terbang dengan darah muncrat dari tujuh lubangnya. Dia pingsan di tempat. Ketika dia terlempar sepuluh mil jauhnya dan terhempas ke tanah puncak gunung, tubuhnya sudah berlumuran darah. Separuh tubuhnya terbakar oleh api es surgawi. Itu adalah daging dan darah yang berantakan, memperlihatkan tulang putihnya. Dia tampak sangat sedih. Kin Haisan dan lima raja bela diri berada sedikit lebih jauh dari pintu cahaya. Ketika kecelakaan itu terjadi, semua orang menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan sudah mulai berlari. Meskipun mereka tidak dapat menghindari dampak gelombang udara dan semuanya terlempar, situasi mereka jauh lebih baik. Namun nasib mereka jauh lebih baik. Mereka hanya diguncang sampai muntah darah, dan badannya tidak terbakar. Celuk-celuk. Kin Haisan dan yang lainnya terjatuh, menghantam tanah seperti pangsit, mengeluarkan gelombang jeritan yang menyedihkan. Adegan ini menyebabkan hati berbagai ahli berdebar ketakutan dan gentar. Tentu saja, meski semua orang terkejut, hati mereka juga merasa sombong. Bahkan ada beberapa orang yang tidak bisa menahan tawa dan mengungkapkan ekspresi mengejek. Cederakin Haisan adalah yang paling ringan. Dia bangkit dari tanah terlebih dahulu dan mengumpat dengan marah. Bajingan sialan, aku sangat marah. Wajahnya hitam seperti dasar panci, dan matanya suram seperti es. Seluruh tubuhnya mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan. Pada titik ini, dia sudah mulai curiga apa sebenarnya niat yang dimiliki senior berjubah putih itu. Apakah mereka benar-benar tidak sengaja menargetkan aliansi surga patah? Sebelum orang itu muncul, aliansi penghancur surga adalah kekuatan dominan yang mendominasi pintu masuk ke alam rahasia. Semua tiran sangat marah, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Tidak ada yang berani menonjol dan melawan. Namun, setelah orang itu muncul, pertama-tama dia melukai lebih dari 20 elit aliansi penghancur surga, kemudian menghancurkan formasi di pintu masuk alam rahasia. Namun, dia hanya bisa menahan amarahnya dan menghormati orang itu. Sekarang, orang itu telah memasuki alam rahasia yin yang, tetapi aliansi penghancur surga menderita banyak korban dan bahkan tidak dapat memasuki pintu masuk. Hati Qin Hai-san dipenuhi dengan keluhan dan kemarahan. Dia melihat sekeliling dan melihat para elit yang terluka parah. Ada lebih dari 30 orang, dan mereka semua bermeditasi dan memulihkan diri dalam formasi. Hanya belasan dari mereka yang tidak terluka dan masih memiliki kemampuan bertarung. Aliansi penghancur surga telah kehilangan lebih dari separuh pasukannya, dan tidak lagi sekuat sebelumnya. Berbagai tiran di luar formasi bahkan berani mengejeknya secara langsung. Qin Hai-san gemetar karena marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa menahan amarahnya dan memerintahkan dengan suara yang dalam, semua orang yang terluka, tetaplah di dalam formasi dan bermeditasi untuk menyembuhkan. Mereka yang tidak terluka, berjaga di luar formasi dan tunggu perintah saya. Semua orang menjawab serempak dan segera mulai bekerja. Kemudian, Qin Hai-san mengeluarkan slip-diok komunikasi dari cincin interspatial dan memasukkan pesan ke dalamnya. Suara mendesing. Diok komunikasi berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke langit malam, dengan cepat menghilang. Qin Hai-san menatap langit malam dan bergumam pada dirinya sendiri, meskipun kita tidak bisa menerobos pintu masuk alam rahasia, utusan patroli pasti bisa melakukannya. Saat utusan patroli tiba, identitas pemuda berjubah putih itu akan segera terungkap. Di aliansi penghancur surga, pemimpin aliansi, Wu Duan Tian, memiliki status tertinggi. Di belakangnya ada enam tetua yang dihormati, semuanya adalah Marsial Sage yang telah terkenal sejak lama. Para tetua biasanya berada di markas besar aliansi dan hanya akan bertindak ketika sesuatu yang besar terjadi. Di bawah para tetua, ada dua belas utusan patroli, semuanya baru saja memasuki alam Marsial Sage. Biasanya dua belas utusan patroli akan berpatroli di berbagai cabang. Sebulan yang lalu, utusan patroli Tian Sang telah mengirim pesan ke Qin Hai San, mengatakan bahwa dia akan pergi ke kota seratus pertemuan untuk berpatroli. Ketika Qin Hai San baru saja menerima berita tentang alam rahasia Yin Yang, dia melaporkannya ke Tian Sang. Tian Sang telah memerintahkannya untuk membawa anak buahnya ke reruntuhan dewa, menemukan pintu masuk alam rahasia, dan menyegelnya. Aliansi penghancur surga bertekad untuk mendapatkan harta karun di alam rahasia Yin Yang dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Tian Sang juga meningkatkan kecepatannya dan bergegas menemui yang lain. Karena itu, Qin Hai San telah membawa anak buahnya ke pintu masuk alam rahasia dan bertindak dengan cara yang mendominasi. Sekarang setelah semuanya berkembang ke tahap ini, Qin Hai San sangat marah dan tidak berdaya. Dia hanya bisa berharap utusan patroli Tian Sang akan tiba secepat mungkin. Pada saat yang sama, Qin Tian Sing sedang terbang di atas pegunungan yang luas. Dia dikelilingi oleh pegunungan dan hutan hijau tua. Di kaki setiap gunung, terdapat sungai besar yang tampak seperti sabuk biok. Di antara langit dan bumi, terdapat ki spiritual yang tak ada habisnya dan itu adalah pemandangan yang sangat indah. Namun yang aneh adalah ada dua matahari di langit biru. Dengan kata lain, ada matahari kemasan gelap dan bulan biru sedingin es. Cahaya samar kemasan dan biru bersinar dari langit, menutupi daratan dengan lapisan cahaya misterius. Jelas sekali bahwa ini adalah alam rahasia Yin Yang, ruang alternatif yang terisolasi dari dunia luar. Dalam empat jam terakhir, Ji Tian Sing telah memeriksa tempat ini. Ruang alternatif ini adalah dunia kecil dengan radius 30 ribu mil. Itu sebesar beberapa kerajaan di dunia sekuler dan dapat menampung puluhan juta seniman bela diri dan makhluk hidup. Namun, selain berbagai binatang iblis yang kuat, tidak ada jejak manusia di dunia kecil. Dia secara kasar dapat menebak bahwa orang bijak Yin Yang telah hidup dalam pengasingan di sini dan mereka tidak ingin diganggu oleh orang lain. Mereka menjalani kehidupan bahagia yang hanya membuat iri para orang bijak Yin Yang. 1969 Ada lebih dari 100 ribu burung terbang dan binatang iblis di alam rahasia Yin Yang. Sekelompok burung bangoroh dan burung roh terlihat terbang di langit. Di antara gunung dan bumi, ada juga banyak binatang iblis raksasa yang melaju perlahan. Jelas sekali, dunia kecil ini telah menjadi surga bagi burung terbang dan binatang iblis. Ketika Jitiansing terbang melintasi pegunungan, banyak burung bangoroh dan burung roh memperhatikannya. Burung bangoroh dan burung roh itu lembut dan memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Mereka hanya memandang Jitiansing dari jauh dan tidak berani terlalu dekat dengannya, juga tidak memiliki niat untuk menyerang. Bahkan binatang iblis di pegunungan dan bumi hanya menatapnya, memperlihatkan tatapan bingung dan cermat. Tentu saja, sebagian besar binatang iblis itu lembut, tetapi ada beberapa binatang iblis kuat yang lebih kejam. Beberapa badak liar, singa api, dan burung petir di alam kesengsaraan mengunci aura Jitiansing dan bergegas mendekat dengan penuh semangat. Binatang iblis ini sangat kuat dan merupakan penguasa wilayah mereka masing-masing. Mereka kejam dan suka berperang, tapi sulit menemukan lawan yang layak. Sekarang setelah mereka bertemu Jitiansing, seorang penyusup, mereka secara alami mengejarnya tanpa henti. Jitiansing tidak repot-repot berurusan dengan mereka untuk menghindari membuang-buang waktu, jadi dia melakukan teknik rahasia armilari heaven dan bergabung dengan langit dan bumi. Sosoknya menghilang dan auranya menyatu dengan langit dan bumi, tidak meninggalkan jejak. Binatang iblis itu segera kehilangan targetnya dan terbang seperti lalat tanpa kepala, akhirnya saling bertarung. Jitiansing diam-diam terbang melintasi pegunungan dan masuk ke kedalaman pegunungan. Pada saat ini, suara Burial of Heaven tiba-tiba terdengar di benaknya, bertanya dengan bingung, saya sudah berpikir lama, tapi saya tidak ingat bagaimana Anda dan Wu Duantian bertemu. Secara logika, dia hanya pemimpin persatuan seni bela diri, dia tidak memenuhi syarat untuk berteman denganmu. Jitiansing tertegun dan tidak bisa menahan tawa, lalu bertanya, pantas saja kamu tidak mengatakan apapun selama ini, jadi kamu masih memikirkan hal ini. Ya. Burit heaven mendengus sebagai tanggapan dan berkata dengan tenang, saya melihat Anda berbicara dengan sangat yakin dan serius, tetapi saya tidak ingat sama sekali. Jitiansing terkeke dan berkata, apakah menurutmu saya sengaja menipu Qin Haesan? Sebenarnya bukan itu masalahnya. Saya benar-benar kenal Wu Duantian. Saat itu, saya membuka tempat latihan di puncak pegunungan pilar surga dan menyatakan bahwa saya akan menantang semua orang suci bela diri di dunia. Dalam sepuluh tahun terakhir, semua penantangnya adalah Marsial Sage Muda dan sebagian besar dari mereka berada di bawah peringkat delapan Marsial Sage Rilem. Sampai tahun ke-19, saya ingat saat itu adalah malam musim panas. Ada seorang pria berjanggut yang sekuat beruang dan membawa tombak panjang ke atas gunung Tiansu. Orang ini adalah Wu Duantian, orang yang kasar, berani, dan tidak terkendali, namun ia memiliki temperamen yang tulus. Dia melangkah masuk, sama sekali mengabaikan aturan dan etiket pegunungan pilar surga. Dia memaksa masuk ke ruang pelatihan dan menantang nama saya. Para tetua yang mencoba menghentikannya semuanya dipukuli olehnya. Huang Long buru-buru datang untuk melapor kepadaku, dan aku bergegas ke tempat latihan untuk bertarung dengan Wu Duantian di depan semua orang. Wu Duantian itu adalah salah satu yang terbaik di antara para Marsial Sain. Dia sombong dan angkuh, dan agak sombong. Sebelum pertarungan dimulai, dia sudah mengatakan bahwa dia akan mengalahkanku dalam tiga gerakan dan merobohkan papan nama pilar pegunungan surga milikku. Ketertarikan Burial of Heaven terguncang, dan dia bertanya sambil bercanda, Oh, ada hal seperti itu. Kenapa aku tidak mengetahuinya? Jitian Sing menjelaskan, Pada saat itu, Anda sedang berkultivasi di Star Divine Furnace. Tentu saja, Anda tidak mengetahuinya. Jadi begitu, benar? Apa maksudmu pada Qin Hai San? Burial of Heaven tercerahkan, dan dia terus mendengarkan dengan penuh perhatian. Jitian Sing melanjutkan, Wu Duantian memang memiliki beberapa keterampilan nyata. Saat dia menyerang, dia menggunakan teknik rahasia, memanggil sembilan rentetan api kekosongan hitam untuk membunuhku. Namun, saya sengaja ingin meredam semangatnya. Saya tidak ingin menghadapinya secara langsung, jadi saya melakukan teknik untuk menghindari serangannya. Dia tercengang saat itu, dan dia bahkan menatap langit malam dengan linglung. Dia berteriak, Bagaimana saya bisa ketinggalan? Dia tidak mempercayainya dan meledak dengan seluruh kekuatannya, memanggil delapan belas garis api kekosongan hitam untuk membentuk susunan pedang untuk menyerangku. Saya menggunakan teknik rahasia ruang ilusi, dan meskipun sepertinya saya berdiri di tempat asal saya, saya sebenarnya telah melarikan diri ke ruang lain. Delapan belas rentetan Black Void Fire meleset lagi. Wu Duantian benar-benar tercengang, dan dia mengutuk dengan ekspresi yang sangat menarik. Astaga, aku ketinggalan lagi. Ji Tian Xing menjelaskan secara detail, dan Burial of Heaven mendengarkan dengan penuh minat, dan dia tidak bisa menahan tawa. Namun, dia adalah jiwa dari pedang suci, pedang suci masa depan. Tentu saja, dia harus mempertahankan ekspresi serius, dan segera berhenti. Ji Tian Xing juga memperlihatkan wajah penuh senyuman, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, Huang Long dan tetua lainnya dapat melihat bahwa saya telah dengan mudah menghindari teknik rahasia Wu Duantian. Namun, Wu Duantian itu terlalu percaya diri, dan otaknya terlalu keras kepala. Dia berpikir bahwa dia telah melewatkan serangannya, dan tidak berpikir bahwa aku bisa menghindarinya. Ketika dia menjadi marah karena malu, dan menggunakan serangan ketiganya, aku berhenti menggodanya, dan mengalahkannya dengan gerakan pedang pembunuh dewa. Baru pada saat itulah Wu Duantian sadar, dan dia langsung diyakinkan oleh saya. Dia dengan hormat membungkuk dan meminta maaf. Bahkan para tetua yang terluka olehnya, dia meminta maaf satu per satu, dan memberi kompensasi kepada mereka dengan sejumlah besar batu roh dan ramuan. Setelah mengatakan ini, senyuman di wajah Ji Tian Xing berangsur-angsur menghilang, dan dia berkata sambil menghela nafas, kalau dipikir-pikir, masalah ini sepertinya baru terjadi kemarin. Siapa sangka dalam sekejap mata, seribu tahun telah berlalu, dan segalanya telah berubah. Wu Duantian masih menjadi pemimpin aliansi dari aliansi langit patah, namun dia baru saja naik dari alam petapa bela diri peringkat delapan ke alam petapa bela diri peringkat sembilan. Namun, saya telah melalui siklus reinkarnasi, dan terlahir kembali. Burial of Heaven tidak terasa banyak, dan berkata dengan tenang, inilah perbedaan antara orang jenius dan orang biasa-biasa saja. Ji Tian Xing tidak berkata apa-apa, dan berpikir bahwa dia mungkin bisa segera bertemu Wu Duantian lagi. Dia sangat penasaran, apakah Wu Duantian saat ini masih keras kepala seperti dulu. Sangat cepat, satu jam berlalu. Ji Tian Xing melintasi ratusan puncak gunung, dan tiba di bagian terdalam pegunungan. Ia melihat di ujung cakrawala, ada puncak gunung yang mengjulang tinggi setinggi 10 ribu meter, berdiri tegak di antara pegunungan. Tampaknya itu adalah satu-satunya puncak, berdiri tegak dan tinggi, tak tergoyahkan, dan tidak cocok dengan pegunungan di sekitarnya. Melihat dari jauh, dia hanya bisa melihat bayangan kabur, dan sepertinya memancarkan cahaya keemasan samar. Ji Tian Xing melirik beberapa kali, lagi dan merasa bingung. Puncak gunung itu kelihatannya agak aneh, meskipun itu puncak yang sendirian, tidak mungkin lurus dan curam, dan tebalnya sama. Dengan hati penuh keraguan, dia mempercepat dan terbang. Tidak lama kemudian, ketika dia sampai di dekat puncak raksasa itu, dia menyadari bahwa itu bukanlah puncak setinggi 10 ribu meter. Sebaliknya, itu adalah pagoda raksasa berwarna emas gelap. Pagoda emas yang megah dan tak tergoyahkan. Pagoda itu tingginya 3 ribu kaki, dan meliputi area seluas 50 mil, dan permukaannya dipenuhi jejak perubahan zaman kuno. Pagoda ini memiliki total sembilan lantai, dan pagoda tersebut berbentuk segi delapan, dengan kornis kaca bertatakan mutiara, dan desainnya sangat sederhana dan megah. Sekilas Ji Tian Xing mengetahui bahwa pagoda ini telah ada setidaknya selama 10 ribu tahun, dan jelas bukan produk zaman modern. Pagoda tersebut memancarkan aura misterius, seolah terhubung dengan langit dan bumi, dan mengandung semacam kebenaran. Ini jelas bukan harta karun yang bisa disempurnakan oleh orang bijak ganda Yin Yang. 1970 Di bawah pagoda emas ada tanah datar dengan radius 50 mil. Tanahnya dilapisi dengan lempengan batu giok hijau, dan ada pagar batu giok putih yang dibangun di sekitarnya. Formasi sederhana namun tidak sederhana menyelimuti tanah datar, membentuk penghalang tak terlihat. Daun-daun berguguran dari pegunungan di sekitarnya, kerikil yang bergulung, serta aliran sungai dan sungai semuanya terhalang di luar. Jitian Singh dapat melihat bahwa lempengan batu giok hijau, pagar batu giok putih, dan formasi pertahanan bukanlah bagian dari pagoda. Kemungkinan besar mereka didirikan oleh orang Suci Yin Yang. Terlebih lagi, di sudut batu giok putih, terdapat hutan persik kecil. Deretan pohon persik bersebelahan, bermekaran dengan bunga persik yang cemerlang. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan kelopak bunga berwarna merah muda berjatuhan ke tanah, disertai aroma lembut. Orang Suci Yin yang cukup romantis, menanam ladang bunga persik di bawah pagoda. Pasti ada semacam ikrar cinta abadi dan kesepakatan romantis dalam hal ini, bukan? Saat pemikiran ini terlintas di benaknya, bibir Jitian Singh membentuk senyuman. Dia melangkahi pagar batu giok putih, melangkahi lempengan batu giok hijau, dan berjalan menuju pagoda emas. Hanya ada satu gerbang di seluruh pagoda, dan digunakan sebagai pintu masuk dan keluar, tidak jauh di depan Jitian Singh. Gerbang emas gelap itu tingginya sepuluh kaki dan lebarnya tiga kaki. Ada ukiran naga emas di gerbang kiri, dan burung phoenix api di gerbang kanan. Naga dan burung phoenix tampak hidup, dan bahkan setelah ribuan tahun, mereka masih memiliki rasa spiritualitas dan keagungan. Di atas kusen pintu, terdapat empat karakter segel kuno yang diukir dengan kaligrafi flamboyan. Jitian Singh melihat lebih dekat, dan baru kemudian dia mengenali empat kata, Jiutian Suluo. Pagoda Jiutian Suluo, Jitian Singh mengerutkan kening, mengira nama ini cukup asing. Dulu di alam atas, saya hanya mendengar bahwa iblis memiliki kodeks ilahi yang mencatat yang terbaik dari setiap ras, dan itu disebut 10 kodeks ilahi tertinggi. Di antaranya adalah teknik rahasia Dewanaga, teknik rahasia phoenix nirvana, teknik menelan bulan serigala surgawi, dan seterusnya. Saya ingin tahu apakah pagoda Jiutian Suluo ini ada hubungannya dengan iblis dari alam atas. Ini hanya tebakannya, dan dia tidak berani memastikannya. Kemudian, dia menggunakan mata 10 ribu pikiran ilahi dan menatap ke arah pintu pagoda, mengamati susunan di pintu. Awalnya, dia berpikir bahwa susunan di pintu kemungkinan besar adalah susunan dewa, dan dia harus menghabiskan banyak upaya untuk memecahkannya. Namun, yang mengejutkannya adalah susunan yang menyegel pintu pagoda itu sebenarnya adalah arai suci. Selain itu, itu adalah arai naga melingkar kura-kura hitam yang terkenal yang telah diwariskan di benua Senwuo selama lebih dari 2.000 tahun. Lebih dari 2.500 tahun yang lalu, Saint Arai terbaik ini telah diturunkan ke dunia, dan telah menimbulkan kontroversi besar. Banyak marsial sage yang mengagumi formasi ini, termasuk beberapa arai Saint Masters. Mereka memuji formasi ini dan menyebutnya sebagai formasi pertahanan terkuat di bawah keadaan abadi. Ujian dan pernyataan berlebihan seperti itu tentu saja menyebabkan banyak ahli merasa tidak puas dan ragu. Terutama kekuatan yang membentuk diri mereka berdasarkan susunan kuno, mereka tidak yakin dan mengumumkan bahwa mereka akan menghancurkan susunan ini dan menghentikan rumor tersebut. Dengan demikian, lebih dari 20 marsial saint dan ratusan pasukan berkumpul di kerajaan ilahi yang luas untuk menjadi saksi peristiwa ini. Namun pada akhirnya, banyak arai Saint Master yang bergiliran menghancurkan formasi melingkar naga kura-kura hitam. Kekuatan-kekuatan itu berkecil hati dan hanya bisa pergi dengan sedih. Setelah itu, mereka tidak lagi mengajukan keberatan. Ketika berita itu menyebar, menimbulkan sensasi di benua itu. Semua seniman bela diri di dunia mendiskusikannya dengan penuh semangat, dan mereka semua sepakat bahwa formasi melingkar naga kura-kura hitam layak disebut sebagai Saint Array Pertahanan Nomor 1. Itu adalah formasi terkuat di bawah keadaan abadi. Selama seribu tahun berikutnya, ini adalah konsensus semua seniman bela diri di benua itu, seolah-olah itu adalah kebenaran. Banyak ahli arai yang bermimpi untuk menghancurkan formasi melingkar naga kura-kura hitam dan menggunakannya untuk menjadi terkenal. Namun, belum ada seorang pun yang mampu melakukannya. Itu terjadi hingga lebih dari 1.500 tahun yang lalu, ketika Kenshin muncul dari kerajaan ilahi yang luas dan naik ketampuk kekuasaan dengan momentum yang tak terkalahkan. Di puncak-puncak Tianzu, dia secara pribadi telah menghancurkan formasi melingkar naga kura-kura hitam hanya dalam 12 jam. Hal ini menyebar ke seluruh dunia dan sekali lagi mengejutkan semua seniman bela diri di dunia. Dunia persilatan dipenuhi dengan diskusi, dan dunia susunan disambar petir. Tentu saja Kenshin telah menciptakan banyak keajaiban dan legenda. Ini hanya salah satunya, dan dia tidak pernah bangga akan hal itu. Faktanya, dia bahkan tidak memasukkannya ke dalam hati. Bertahun-tahun kemudian, metode untuk menghancurkan formasi melingkar naga kura-kura hitam menyebar ke seluruh benua dan dipahami oleh banyak petapa bela diri. Para seniman bela diri di dunia tidak lagi memperhatikan formasi hebat ini, dan sangat sedikit orang yang menyebutkannya lagi. Sekarang Jitiansing melihat formasi melingkar naga kura-kura hitam lagi, dia tidak bisa tidak mengingat masa lalu dan merasa sedikit emosional. Tampaknya para petapa yin yang menyiapkan formasi besar ini untuk menutup pintu pagoda. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, formasi ini adalah formasi pertahanan tingkat sein terkuat, dan juga formasi terkuat yang dapat dibentuk oleh orang bijak yinyang. Namun, mereka tidak menyangka bahwa 300 tahun setelah mereka mengasingkan diri, saya akan menghancurkan formasi hebat ini di depan semua orang. Setelah menghela nafas, Jitiansing mulai merapal mantra untuk menghancurkan formasi besar. Saat itu, dia adalah seorang marsial sage dan hanya menggunakan 12 jam untuk menghancurkan formasi ini. Sekarang, dia hanya memiliki kekuatan seorang kultifator tahap kesengsaraan, namun dia memiliki pengalaman menghancurkan formasi. Bisa dibilang dia sangat familiar dengan hal itu. Setelah 8 jam, dia telah menghancurkan formasi besar. Tentu saja, dia hanya merusaknya. Dia tidak menghancurkan atau menghilangkan formasi besar tersebut. Aduh! Cahaya keemasan menyilaukan menyala, dan pintu perlahan terbuka ke kedua sisi. Mengikuti serangkaian suara teredam, debu mulai berjatuhan dari pintu emas yang tinggi. Setelah cahaya menyinari celah pintu, dengan cepat menghilangkan kegelapan. Ketika pintunya benar-benar terbuka, Jitiansing melangkah ke dalam pagoda. Saat memasuki pagoda, pintu emas otomatis tertutup dengan bunyi, Bang! Lingkungannya kembali gelap, dan dia tidak bisa melihat apapun dengan mata telanjang. Dengan menggunakan divine sensenya, dia melihat ada olah luas di bawah kakinya. Atau lebih tepatnya, lebih tepat menyebutnya persegi. Alun-alun itu gelap dan dipenuhi keheningan yang dingin dan mematikan. Tanahnya dilapisi dengan lempengan batu hitam, yang sudah tertutup lapisan debu tipis. Tidak ada seorang pun yang menginjakan kaki di sini selama ratusan tahun. Alun-alun itu memiliki radius 5 km, seperti bulan purnama. Di tengah alun-alun berdiri dua patung tinggi. Di sudut barat laut alun-alun, terdapat pohon pinus dan cemara setinggi 200 meter, namun sudah lama layu dan lapuk, menjadi hitam seperti arang. Di bawah pepohonan terdapat sebuah meja batu dan dua bangku batu, namun semuanya tertutup oleh ranting-ranting layu dan debu. Jitiansing menyebarkan indera ilahinya keluar, dan segera melihat ada banyak rumah besar, istana, dan rumah di sekitar alun-alun. Jalan batu yang dilapisi batu giyok diselingi antara berbagai istana dan rumah. Seluruh lantai pertama pagoda itu seperti kota, dan dapat menampung seratus ribu orang. Jitiansing secara samar-samar menebak bahwa ini mungkin adalah tempat tinggal dua orang bijak yinyang. Maka, dia melangkah melintasi alun-alun dan berjalan menuju patung-patung di tengah alun-alun. Setelah beberapa saat, dia sampai di depan dua patung batu itu. Kedua patung yang menjulang tinggi ini adalah seorang pria dan seorang wanita, dan keduanya terbuat dari batu giyok roh tingkat tertinggi. Tubuhnya terbuat dari giyok putih psikis, dan pakaian luar, aksesoris rambut, serta kostumnya terbuat dari batu giyok berbagai warna. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!